Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama saya si Denny Sepiawan Kali ini kita bakal melanjutkan sebuah tutorial lagi Tapi disini kita tidak menggunakan sebuah Microsoft PowerPoint Microsoft Word atau After Effects, Premiere Pro atau Photoshop ya Seperti yang terlihat kita bakal membuat sebuah Halaman kerja Excel atau kita bakal membuat sebuah laporan nilai mahasiswa Dan disini sudah ada nilai angka, nilai huruf, keterangan, predikat Dan disini sudah terisi sesuai ketentuan penilaian, nilai huruf, keterangan, predikat Nah jadi cara menggunakan ini atau cara menentukan semua ini adalah menggunakan rumus Jadi rumusnya seperti apa lanjut saja Langsung kita buatkan tutorialnya Nah disini saya sudah menyiapkan halaman kerja atau template Excel Dimana disini sudah ada laporan nilai mahasiswa ya seperti ini Tapi nilai angka, nilai huruf, keterangan, predikatnya belum ada Maka kita lihat disini sudah ada ketentuan juga ya Ketentuannya ada disini dan disini nilai yang kosong Nah selanjutnya kita bagaimana sih cara menentukan nilai angkanya Caranya gampang banget Kita tinggal masukkan sama dengan Terus kita lihat disini ada nilai absensi adalah 5% 5% 5% maka dikali nilai absensi ya seperti ini Terus kita masukkan titik koma Eh salah Tetapi kita tulis tambah Terus nilai tugas adalah 10% 10% dikali nilai tugas Nah seperti ini ya Terus kita tambah lagi Kita tambah nilai UTS adalah 35% Dikali nilai UTS Nah seperti ini ya teman-teman Terus kita tambah Nilai UASnya adalah 50% Dikali nilai UAS Nah seperti ini ya Terus kalau sudah seperti ini kita tinggal klik enter Dan dia bakal keluar hasil nilainya Atau hasil penjumlahan dari nilai absensi tugas UTS dan UAS Kita tinggal tarik aja ke bawah seperti ini ya Nah kalau sudah seperti ini dia bakal otomatis berubah seperti ini Nah selanjutnya bagaimana Selanjutnya kita pergi ke nilai huruf Nilai huruf ini kita menggunakan rumus Rumus if ya teman-teman Rumus ifnya itu seperti ini ya If Tanda kurung Terus kita cek dulu ya Nah ini dia rumusnya Nilai rumusnya adalah kita tinggal klik disini Jika H7 Lebih dari ya Seperti ini ya Jika H7 lebih dari Lebih dari 80 dulu ya Sama dengan 80 Maka nilainya Maka nilainya adalah A Seperti ini ya teman-teman Terus kita masukkan lagi Titik 2 Jika Eh if lagi Terus kita masukkan tanda kurung Jika Nilai angka Lebih dari 70 ya setelahnya Nah disini ya 70 Maka nilainya Adalah B Seperti ini ya teman-teman Terus kita masukkan titik Koma lagi Terus Kita masukkan If lagi ya teman-teman Seperti ini Terus kita masukkan Tanda kurung Seperti ini Terus kita masukkan lagi Jika nilai Nilai angka Sama Lebih dari Sama dengan 60 Maka nilainya Adalah Eh Titik 2 Maka nilainya adalah C ya Disini ya C Nah seperti ini ya Terus titik 2 Atas lagi Titik koma If lagi Terus tanda kurung lagi Jika nilai angka Lebih dari Aduh Salah Lebih dari 60 50 ya 50 Titik koma Titik atas Terus Kita masukkan Sama dengan Berarti Nilainya adalah D ya D Seperti ini ya Jika Kita masukkan lagi Jika Nilai tidak ada yang tercantum Atau Di bawah 50 Maka nilainya adalah E Seperti ini ya Nah Terus kalau sudah seperti ini Kita hitung lagi Disini Tanda kurungnya ada berapa 1 2 3 4 Maka kita masukkan Tutup kurung Ada 4 ya Seperti ini Terus kita tinggal klik enter Dan dia bakal berubah seperti ini ya Kita tinggal tarik ke bawah Dia bakal otomatis Mengikuti nilai-nilainya Disini 80 masih A Sesuai ketentuan Di nilai 60 Di bawah 7 Berarti C ya Masih C Di bawah 70 C Dan nilai Di bawah 60 Adalah D Disini juga ketentuannya adalah D Dan nilai di bawah 50 Adalah E ya Nah seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita masuk ke rumus keterangan Rumus keterangan Kita masih menggunakan rumus IF Tapi penulisannya berbeda Nah seperti ini ya Jika nilai huruf adalah A Bagaimana ya Ingat-ingat dulu Oh iya salah Seperti ini ya A Seperti ini kah ya Kita ingat-ingat dulu cuy Oh iya benar-benar Seperti ini Jika nilai huruf adalah A Maka Maka Predikat Eh keterangannya adalah Sangat Baik Nah seperti ini ya Kita mengikuti yang disini Sangat baik Kita anu lagi IF lagi Jika nilai huruf adalah Sama dengan B Maka Baik Keterangannya ya Terus kita masukkan titik koma lagi Seperti ini ya teman-teman C ya IF Jika nilai Huruf adalah C Titik koma Maka nilai Keterangannya adalah Cukup Nah seperti ini ya Eh Disini belum ada titik komanya Hati-hati ya teman-teman Kalau tidak ada Titik 2 di atasnya Nanti dia bakal error Nah terus kita titik koma lagi Terus kita tulis IF Nah seperti ini ya teman-teman Terus kita masukkan lagi Jika nilai huruf adalah Habis C D ya D Maka nilainya adalah D mana nih D D tidak baik ya Tidak Baik Nah seperti ini ya Nah kalau sudah seperti ini Kita masukkan titik koma lagi Terus kita masukkan IF Bukan OFF IF ya Nah seperti ini Terus kita masukkan lagi nilai huruf Jika nilai hurufnya adalah E Maka nilai Keterangannya adalah Sangat tidak baik Sangat Tidak Baik Nah seperti ini ya teman-teman Terus kita hitung lagi Tutup Eh apa Buka kurungnya adalah 1 2 3 4 5 Maka kita tutup kurung Kita masukkan 5 ya Nah kita tinggal klik enter Dan dia bakal keluar keterangannya Seperti ini Dan kita seret lagi ke bawah Dan dia bakal otomatis Seperti ini ya Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita masuk ke predikat Predikat ini Kira-kira rumusnya sama ya Nah kita masukkan Nah kita masukkan IF Jika Keterangan Adalah Sangat Baik Maka Keterangannya Bravo ya Seperti ini ya teman-teman Disini jika sangat baik Adalah Bravo Kita masukkan IF lagi Jika 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 Keterangan Adalah Baik Maka Keterangan Eh predikatnya Adalah Predikatnya Adalah Good ya Good Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita masukkan titik koma lagi IF Jika Keterangan Sama dengan Cukup Cukup ya Setelah baik Cukup Maka Predikatnya Adalah Not bad Not Bad Nah seperti ini Kita Kasih titik dua lagi Titik koma IF lagi Kita masukkan lagi Terus kita tinggal Masukkan Jika Keterangan Adalah Sang Jika Keterangan adalah Tidak baik Tidak baik Setelah Penulisannya harus sama Biar tidak error Atau tidak terbaca Tidak baik Maka Predikatnya Adalah Tidak baik Mana Tidak Baik Not so good Not so Good Nah seperti ini Titik Koma Lagi Terus If Buka kurung Jika Keterangan Adalah Apa ini Sangat tidak baik Sangat Tidak baik Maka Keterangannya Eh Predikatnya Adalah Let's Try Again Nah seperti ini Nah Kalau sudah seperti ini Kita tinggal Masukkan Tutup kurungnya 1 2 3 4 5 Tutup kurung 1 2 3 4 5 Nah Kalau sudah seperti ini Kita tinggal klik enter Waduh ada yang salah Oh disini Lupa Lupa dikasih Titik 2 Nah seperti ini Kalau tidak ada Titik 2 Di bagian Jika Adalah Maka hasilnya Adalah Error Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal klik enter Dan dia bakal kelihatan Bravo ya Sangat baik Soalnya Kalau kita turunin Bravo Cukup adalah Not bad Sangat baik Bravo Cukup Not bad Tidak baik Not so good Dan kalau E Sangat tidak baik Let's try again Atau mengulang ya Di semester depan Seperti itu ya teman-teman Rumus-rumusnya Dan mungkin Sekian dulu Tutorial dari saya Jangan lupa Comment Like Dan subscribe Teman-teman Dan jangan lupa Ini Bisa di share ya Ke teman-teman kalian Siapa tahu Teman-teman kalian Membutuhkannya juga Jadi tunggu apa lagi Langsung saja Subscribe-nya teman-teman Dan jangan lupa Share-nya Mungkin Cukup sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton